Ya Habibiyah Muhammad Mau tanya Ustaz, apakah landasan atau dalil zikir di dalam hati katanya Ustaz? Banyak Al-Quran membahas tentang hal itu ya Inna Allah ya'lamu Allah maha mengetahui Yang kau sebutkan dan yang tidak kau katakan Yang tidak kau katakan apa? Ya dikir di dalam hati Baik itu dikir maupun hal-hal yang lain Karena ayat ini menyangkup hal yang luas ya Kata Habibullah Haddad mengatakan dikir itu dibagi menjadi tiga Dikir berlisan, dikir dengan lisan hati kosong Dikir hanya dengan hati, lisannya diam Dan yang lebih sempurna Dikir dengan lisan dan diikuti dengan hati Saya tidak faham kenapa pertanyaan semacam ini muncul Apakah tidak ada manfaatnya menurut sebagian orang Dikir dengan hati? Berapa banyak Nabi SAW menegar seseorang yang sholat Yang hatinya tidak berdikir, hatinya tidak khusyuk Ketika Nabi SAW melihat seseorang sholat Tangannya memainkan jenggotnya Memainkan rambutnya Nabi SAW menegar Kalau hatinya khusyuk, maka anggota badannya akan ikut juga tenang dan khusyuk Apa hatinya? Artinya, kalau hatinya juga ikut sholat Ikut berdikir di dalam bacaannya, dalam sholatnya Juga ketika Nabi SAW menceritakan tentang Nabi SAW Seseorang yang datang kepada Nabi SAW untuk diajari suatu doa Kerana dia punya hajat yang ingin dikumpulkan oleh Allah Maka Nabi SAW mengajarinya suatu bacaan doa Setelah Nabi SAW meninggalkan dia Dia ulang-ulangi doa yang diajarkan oleh Nabi SAW Selang waktu yang agak lama, bertemu lagi dengan Nabi SAW Nabi SAW ingat dan bertanya Gimana hajatmu setelah saya ajarkan doa itu? Mudah-mudahan mudah dikumpulkan oleh Allah Belum ya Nabi SAW Kau baca doa itu, saya baca setiap saat Dan hajat saya juga belum kabul Heran Nabi SAW Ketika bermanajat kepada Allah Beliau bertanya Ya Rab Aku ajarkan hambamu Suatu doa untuk kau kabulkan hajatnya Dan dia baca doa itu Tapi engkau tidak mengubulkannya Maka Allah mengatakan Ya Musa Dia memang membaca doa itu Dengan lisannya Tapi hatinya Memikirkan kambing-kambingnya Mulutnya berdoa Hatinya bersama kambing-kambingnya Tidak khusyuk Tidak ikut doa hatinya Kalau dia berdoa Dan hatinya hadir Di dalam doa itu Aku kabulkan Walaupun hanya sekali Ini menunjukkan bahwa Dalam hati itu ada zikir Hati itu ada khusyuk Bahkan Yang dilihat oleh Allah hati kita Bukan lisan kita Kemudian Ada ibadah namanya Tafakkur Apa Tafakkur? Tafakkur ibadah hati Hati yang berdikir Hati yang memikirkan keagungan Allah Intinya Ibadah Dengan Tahir Anggota badan kita Termasuk lisan Dan ibadah yang lebih penting dari itu semua Dengan Batin Dengan hati kita Dan itu Nilai ibadah kita Tafakkur ibadah Terima kasih